Tulus menyanyikan lagu Mina Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue, di channel Ipansandroy Oke guys, tetap ya gue pasti akan reaksikan lagi yang berbeda Udah pernah tau Tulus? Saya jarang sekali merayu Tapi saya sukanya bernyanyi lewat lagu Mungkin banyak yang belum mengenalan tentang Tulus itu sendiri Ya sama, gue pun juga akan berapa bener-benernya Kurang begitu mengenal banget lah di bagian Pampurus itu sendiri Tapi ada yang unik loh disini Ya Tulus menyanyikan lagu Mina Bungu Kambang Sumara Anjung Hahaha Jangan lupa subscribe, like, komen, loncengnya, diaktifkan Gue pasti akan tetap untuk reaksikan lagi Dan buat semua yang pengen nonton video originalnya Gue kasih di bawah linknya Ya, karena gue akan kasih itu berupa reaksen Berupa informasi yang gue dapat ya Yang gue dapat itu sendiri Tapi kalau misalnya memang ada perubahan Atau ada yang salah dalam informasi itu sendiri Tolong masukkan di komen Ya, tolong masukkan di komen Menjari informasi itu sendiri Menjadi tambahan untuk itu semuanya Oke Langsung kita masukkan video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Enak ya? Terima kasih telah menonton! 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 Terus menyanyikan beberapa lagu Minang secara medley Di antaranya adalah Terus mudia araw yang tadi kita dengarkan Dan tak tonton Dindin Dindin Kalau gak salah ya Oke Terus muda Untuk menariknya ketiga ya Oke sebelumnya kita jelaskan lagi ya Jadi nama Tulus ini sendiri adalah Nama aslinya Muhammad Tulus Rusidi Lahir 20 Agustus 1987 Adalah penyanyi, pencipta lagu, dan arsitek Indonesia asal Minangkabau Ia menampatkan studinya di Universitas Katolik Parahyangan Tulus itu lahir pada tanggal 20 Agustus 1987 Itu di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara Pasangan keluarga Minangkabau Ayahnya bekerja sebagai kontraktor Sedangkan ibunya adalah berjualan kaset musik Tulus pun juga mulai bernyanyi di depan kelas saat duduk di bangku kelas 3 SD di kota Payakumbu Saat itu ia dipaksa tampil oleh guru keseniannya, Nur Sang guru menyadari bakat penyanyi dari Tulus itu sendiri sehingga mendorongnya untuk menjadi penyanyi Masuk ke masa SMA, Tulus bersama orang tuanya pindah ke kota Bandung Mereka menyusul kakak-kakak Tulus yang lebih dulu bermungkin di sana untuk kuliah Dia masuk ke SMA PGII 1 Bandung Saat SMA muncul keinginannya untuk jadi arsitek Sehingga ia masuk ke jurusan Arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan Bandung Semasa kuliah, ia mulai menulis lagu setelah diajari seorang teman Tanpa latar belakang pendidikan musik, Tulus pun menulis melodi dengan intuisi Untuk lirik lagu, ia mengambil contoh dari pantun dan perumpahan yang dipengaruhi bentuk kuisi lama di Minangkabau Jadi pada masa akhir kuliah, Tulus mulai sering bernyanyi di acara komunitas flat jazz Dan berbapak kampus di kota Bandung Semasa kuliahnya, ia pernah juga bergabung dalam Sikwai Band Lanjut Dan berbapak kampus di kota Bandung Terus selesai Dan berbapak skontek Dan berbapak kampus di kota Bandung Dan berbapak kampus di kota Bandung Dan berbapak kampus di kota Bandung dan nyat apa ya eh menarik lah dibilang gitu loh dari 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 apa dari kata-katanya itu banyak-banyak yang menarik jadi lagunya tulisannya memang dari karakter suaranya mungkin dengan karakter maksud dari tulisannya itu sendiri gitu loh mungkin bisa denger ya udah lah udah lah aja dulu ya ngomong-ngomong yang dirimu Si gula-gula kacang buang nasi Gerek-gerek Oke, warna menarik ke tempat dulu ya Jadi penyanyi Tulus ini sebenarnya memberi kejutan untuk penggemarnya saat menggelar konser monokrom di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu Ini tanggal 6 bulan Februari tahun 2019 Di tengah penampilannya itu sendiri dia membawakan medley lagu daerah Sumater Barat atau Minangkabau yang berjudul Dindin Badindin dan Mudia Rao Tulus juga membawakan dua lagu daerah itu dengan aransemen baru Oke, jadi menurut Tulus keputusan membawakan lagu Minang tersebut merupakan cara dia untuk mengingat kembali daerah asalnya Masa kecil pelantung teman hidup ini juga diketahui dihabiskan di ranah menang Tepatnya di Bukit Tinggi Sumatera Barat Jadi membawakan lagu daerah cara saya untuk mengingat asal saya Saya coba tampilkan musik yang saya dengarkan saat masa kecil Dan kata Tulus Oke lanjut ya Ini kayaknya di Rima Dinding ya Enak kayak yang nonton disana itu ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!